Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Jumpa lagi di channel Bang HP Channel yang menjual handphone Handphone second berkualitas dengan harga yang Relatif lebih terjangkau Di video kali ini Bang HP ingin mereview Satu unit lagi dari flagshipnya Samsung Yang layarnya ini Bisa di Tekuk ya teman-teman Bisa ditekuk dan itu Bukan lain dan bukan Bukan lain bukan apa Bukan yang lain lah Pokoknya seri Z Ini seri Z ya teman-teman Ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 5 Z Fold 5 RAM nya 12 Internal nya yang 512 GB Jadi ada beberapa varian Tapi ini yang 512 GB Warnanya cakep teman-teman IC Blue ya biru Mudah kayak gini Unitnya resmi saya in Samsung Electronic Indonesia Untuk lengkapan Alhamdulillah Ini ada dus yang lebarnya Walaupun isinya jangan kenceng-kenceng ya Cuman kabel Kabel doang teman-teman Aduh udah Emang ini udah sering di Infoin sih Maksudnya Infoin mahal Masa Gak dapet adaptor sih Memang travel adaptor Dijual terpisah Tapi gak apa-apa Yang penting ada Ada dus dan kabelnya ya Kalau teman-teman belum punya adaptornya Bang HP jual yang 25W Kayak gini Ini 200 ribu adaptornya Ori tinggal pake aja Apalagi Harga Harga Oh harganya ini Bang HP jual Bentar Lihat contekan dulu teman-teman Ya 15 juta 200 15 juta 200 Dapat volt 5 nih Kalau kita mau ngincar volt 6 kan Waduh Harganya masih baru ya Secondnya juga jarang Barunya masih mahal teman-teman Bisa cek sendiri Di website Samsung Jadi Volt 5 pun udah cakep Ya Cakep Kenapa cakep? Karena Salah satu Inovasi dari seri sebelumnya Yaitu Tingkat kerapatannya Ini sih direview sama Youtuber lain ya Bang HP juga cuma nyontek doang Kalau gak dikasih tau Bang HP juga gak tau Ternyata dibandingin dengan Seri sebelumnya ini ya Ya lebih rapat Itu sih Oke untuk spek lengkapnya Teman-teman cek di google ya Bang HP gak panjang lebar Karena ini kita double Layarnya depan belakang Mesti nge-reviewnya Jadi ya Cepet aja lah Ini anggap bersih ya Teman-teman Ini udah dipegang Kotor lagi Oh Macbook Bang HP juga punya Jadi kalau Mau yang gede Yang lebar Bang HP punya Macbook Air 15 inci 256GB itu resmi Udah Bang HP Review Cek aja di video Bang HP Langsung ya Ini kita Anggap satu Sisi di bagian bawah ya Walaupun kita Kalau buka lebar Biar cepet Ini mulus ya Bisa dilihat Port charger Terus lebang speaker Ini mulus Sudut pertama oke Sisi panjang Sebelah sini juga aman Ini tombol power Nah dan ini dia Warnanya ke Kebiruan ya Cakep sih Jadi gak Polos-polos banget Nah ini nih Tombol volume up and down Disini dual sim Tempat sim cardnya disini Di pinggir Kayak seri entry level Biasa di pinggir Tapi triple slot Kalau entry level Kalau ini gak dual sim aja Dual sim aja Udah gak bisa pakai Memory eksternal Bagian atas mulus ya Ini ada lubang speaker Lubang microphone Nah itu cakep Sudut pertama disini juga Eh bukan pertama Keempat lah Ketiga ya Tiga ya Tiga mulus Bagian sini juga oke Mulus dan tulisan Samsung nya Kalau volt 4 kan dia Emboss ya Ini gak Ini kayak stiker aja Kayak sablonan Sudah lurus aja gitu Oke Itu gak masalah sih Itu cuma Desain aja ya Ini oke Mulus Sudut-sudutnya Jadi masih cakep Belakang Ya kita belakang Dia bahannya Finishing doff Tapi kelihatannya Masih ada pantulannya Soft gitu ya Kalem Ini sih cakep Teman-teman Jadi kelihatan Mewah memang Ini desainnya Kaca kameranya Satu dua tiga Mulus Gak ada lecet Ataupun pecah Detak Ini lampu flash Kalau seri 4 disini ya Kalau teman-teman Punya casingnya Gak bisa dipakai Misalnya Wah saya punya Mau upgrade lah Gak bisa Beli sendiri Terpisah Kalau gak pakai casingnya Gak apa-apa Itu selera Bato ini Motor tetangga Kencang amat Suara racing ini Gelbuk 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 Lanjut ya Selingan aja Gak apa-apa Kalau dulu Malah ada tukang Roti anget Biasanya suka Masuk kerekaman Di bagian layar Teman-teman Ini mulus Untuk layar yang kecilnya Gak ada lecet Itu pun pecah detak Ukurannya berapa inci Bang Ape Gak hafal Lagi-lagi teman-teman Yang bisa cek di google Dan untuk spek lengkapnya Kamera selfie Oke Sudut kiri Kanan atas Masih bagus Ini gak ada lecet Kita buka Untuk bagian Layar Dalamnya yang besar Teman-teman Fingerprint disini Di apa Pinggir ya Nah Aku sidik Jadi tidak cocok Jadi kalau harus Dihidupin dulu Baru Nah Seperti ini Kita matiin dulu Untuk cek layar Ini kalau gak salah Ada anti-gores Oh iya Masih ada anti-goresnya Ada anti-goresnya Insya Allah Masih bagus Ini anggap aja bersih Teman-teman Karena emang Nempel banget Sama yang namanya Sentuhan Sidik jari Gini ya Masih oke Mulus Sudut kiri Kanan Atas Ini bagian atas Masih oke Dan anti-goresnya Lebih Oke lah ya Kamera selfie Sudut-sudutnya aman Apa gak pakai sarung tangan Soalnya Fingerprint tadi berfungsi dengan baik Dan ini mau Setting aja sih Untuk wallpapernya Ganti-ganti ya Tuh Jadi kalau kita Ini statis Mungkin ini dinamis Lebih enak ya Lihatnya gak bosen Dan emang warnanya tuh Wih Teman-teman ini Udah kelihatan mewah banget Baru kita Mau Ketemu teman-teman Begini udah buka Wih ini udah buka Buku apa ya Diatanya Keren NFC kita tes juga disini Berfungsi ya NFC ada Sama Face ID Face ID bisa Digunakan Baik itu dalam keadaan Layar kebuka atau ketutup Nanti kita tes ya Gambar gemboknya dulu Teman-teman Tuh oke gini Gambar gemboknya Kebuka IMEI nya Kita cocokin sama dusnya Disini 4978 Asalnya RR ya Unitnya jadi resmi scene 4978 Dihafal Diinget Dicatet Dan dibeli Nah ini dia nih IMEI 14978 Teman-teman Sesuai ya 12 per 512 Nanti kita lihat di Sini Di dalam mesinnya Mending IMEI nya dulu Udah cocok Bang hape ada kasih garansi personal Selamat 7 hari Jangan jatuh atau kemasukan air Produksinya di Di pertengahan Di Jadi di pertengahan 2023 Untuk hardwarenya Pertama kita mulai dari layar Warna biru normal Enggak ada penyakit layar Bersih Kemudian untuk warna hijau Juga sama ya Teman-teman Untuk warna merah Untuk receiver Disini nih Ya jadi Kalau kita Telepon Biasanya layarnya Ditutup sih Pakai layar yang kecil Ini ada Kedengeran Normal Getar ada Banyak perempakilin Untuk kamera belakang Seperti ini Yang pertama Normal Ya Kemudian yang Ultra wide Hasilnya oke Atau lagi yang Zoom Ini lebih jauh Lebih bagus Tapi bang hape deketinnya Biar cepet ya Maksudnya Oh cakep ya Detail-detail Dapet kelap Kelip hitamnya Juga bagus Kemudian untuk Touch screen Bang hape ambil Salah satu aja ya Karena touch yang ini Kecil tuh Biar cepet Tapi udah bang hape tes Teman-teman Gak usah khawatir Insya Allah aman ya Kita yang cepet aja Kita layar depan belakang Soalnya Ada Kita cepet Kita sentuh Nah ini selesai Lanjut di bagian speaker Speaker 2 yang atas Kita dengeran suaranya Sekarang Eh sekarang yang bawah Jadi kalau nanti dia udah bunyi Dua-duanya Stereo ya Stereo Cakep Tombol-tombol Ini berfungsi yang di fisik Sama di layar Pengujian yang ini aja Teman-teman Bukan yang ini ya Kalau yang ini gak usah di Tuh Beda lagi nanti keluar Jadi yang ini aja Resend homeback Oke Selesai untuk sub-key Terus kamera selfie Nah ini kameranya dari sini Ini sumbernya Dia baru kelihatan ya Ada buletan Kalau kita memang pakai kamera Kalau misalnya enggak Dia langsung ke arah putih Begini lagi Emang ini Sebutnya apa sih Lupa bang Tapi itu ada bahasanya Cuman lupa Youtuber-youtuber nyebutnya ada Under Under display Aduh Bang ngertanya under yoke aja sih Kayak motor Grip sensor ya Jadi kamera selfie Udah grip sensor Dia ada Tiga bagian Udah bang api cek sih Waktu itu Satu dua tiga berfungsi Cuma memang Kita harus cari selahnya dulu Sabar Sebelah mana ya Apakah harus Sebelah kanan kiri Gini Nah tuh bisa Oke Grip sensor Terus warna black Eh warna black Warna hitam ya Warna black Warta hitam lah sama S-pen kita enggak tes Karena bang api enggak punya Tapi insya Allah bisa ya Teman-teman S-pen Jadi ini sini udah semua nih Sekarang kita lihat ke bagian Tentang ponselnya dulu deh Nanti baru ke Yang depannya Androidnya 14 One UI nya ini update 6.1 Poin 1 Teman-teman Untuk Baterainya di 4400 mAh Dan ini emang dibikin Dua Bagian gini Kanan-kiri Jadi kita tuh Seakan-akan Kita enggak repot Enggak repot Langsung gini Set Udah ada gininya Dan ini bisa Multitasking ya Bisa beberapa aplikasi Dibuka Di dalam Satu layar gede ini Teman-teman RAM 12 Internal nya 512 Tadi sama-sama Di dusnya tuh Untuk Tampilan refresher Juga namanya flagship JOS ya Udah adaptif lah 120Hz Contohnya gimana Misalnya kita lagi buka Youtube Mana Youtube Nah Kita bisa lagi Mau lihat nih Apa aja sih Ininya Oh disini ada Terus kita buka Chrome Macem-macem lah Pokoknya Gitu-gitu ya Teman-teman Nanti bisa cek sendiri Cara balikin Gimana Oh disini ada tulisan hapus Oke Jadi ini udah Dan untuk layar Menyalanya itu Dia Posisinya dia Sampai Berapa derajat Masih hidup ya Kemarin Bapak ngetes tuh Cuman orang juga Ngapain nonton Kayak gini Kayak Gak boleh diintip gitu Oh ini lagi Ngerjain tugas Nggak boleh diintip tuh Masih nyala aja ya Nih Nih Sampai Baru udah Mati ya Sini Dan ini fingerprint Kita tes juga disini Sidik Jadi tidak cocok terus Gimana ini dia Oh biometrik Suruh kita ulang dulu Sidik jari Sama Ini posisinya Standby dulu Nah bisa ya Sama yang kedua Face ID Gambar gemboknya Biar kebuka Nah kayak gini Sudah kebuka NFC sama teman-teman Nggak usah dicek sebenarnya Tapi kalau Mau lihat tampilannya Ya sama aja sih Imeh juga sama Nggak usah langsung ke hardware aja Dari layar Warna biru ya Biru Normal Terus warna hijau Juga sama Ini bersih Nggak ada shadow Dan teman-temannya Merah Receiver sama Disini ya Outputnya sama Getar juga sama sih Jadi Sama mesin kan sama Kamera belakang juga sama Ini pake Ini ya lensanya Baik itu dibuka Untuk layar kecil Atau layar Eh layar besar ya Atau layar kecil sama aja Tapi buat tampilannya Bang Ape Unjukin aja Kesini Nggak apa-apa Kayak gitu ya Bending semua teman-teman Untuk kameranya Kemudian untuk touch Nah ini kecil banget tuh Ini bisa sebenarnya Kalau teman-teman Mau yang nyobain ini Nggak apa-apa Karena agak lamaan nih Karena Dia nempel kesini nih Pinggir banget ya Apalagi kalau yang Jarinya Bede ya Kalau Bang Ape Mungkin agak kecil lah Kayak masih Anak Anak muda gitu ya Kalau Bang Ape Walaupun emang Nggak muda-muda juga sih Kayak masih kecil Tapi mungkin ada yang tangannya Beda ukuran disini Kita harus Pelan-pelan Tapi ini bisa Baik yang kecil-kecil gini Apalagi yang gede ya Hingga gini Ini lebih Mudah lagi Tapi kita biar cepet aja Speaker sama teman-teman Jadi kita lewatin aja Sebenarnya Subkey Disini kita perlu Karena untuk tampilan disini ya Ini warnanya berubah Berfungsi Masih empuk Kamera selfie ini Jadi kamera selfie bisa yang kecil Di layar kecil Layar besar Atau juga sebenarnya Di layar yang ini teman-teman Eh yang kamera ini bisa Sebagai kamera selfie Nanti coba kita tes Ini kamera selfie berfungsi Grip sensor sama lah Kayak tadi ya Di bagian yang dalam itu Teman ini bedanya Kecil Kadang bisa langsung bareng Kadang nggak tapi Itu bisa semua teman-teman Tadi udah muncul Yang penting dia tulisannya Working Tuh Sip Black Hitam pekat Dan ini emang Nggak bisa pakai S-Pen Walaupun disini ada menu S-Pennya Oke ya Tadi yang Bang Ape mau tampilan Pak kalau kita mau Kamera selfie Oh tinggal pilih ini aja nih Selfie Set Tapi suruh buka Nah ini pakai kamera yang gini nih Tuh Ya Pakai kamera ini teman-teman Dan ini bisa di zoom Tuh Empat 30 kali Ada-ada emang Oke lah itu aja ya Kalau begini dia Posisinya sininya mati Jadi misalnya kalau kita gini Masih mati Udah tutup baru Udah ya mudah-mudahan Udah 13 menit nih Apalagi Dan ini salah satu perawatannya Tipsnya Cil amat ya Gedein deh Tuh Jadi teman-teman bisa Lihat disini Wah ini sih udah Enak banget ya Jadi buat multitasking Oke Kita tinggal lihat Kelengkapannya Harganya udah Bang Ape Info Tata cara pembelian D3 pilihan COD Transfilance Tokopedia Lebar gini Cuman kabel sama buku Sim ejector Kalau ada Oh iya ada Itu aja teman-teman Terima kasih Yang udah menyimak Sampai akhir Untuk stok Yang Agak Premium ke atas Misalnya ini Ada 22 Ultra S22 Ultra S23 Ultra S24 Ultra Alhamdulillah Complete teman-teman Atau ada S24 Plus S23 Plus S22 Plus lagi kosong Kosong Terus seri yang Mid-trend Ada seri A54 Beda warna Terus Flexhip terjangkau Disini ada S21 FE Dan S23 FE Teman-teman Untuk flagship regular Tapi yang cakep juga Compact ada S22 S21 Ultra Juga ini yang keren Dan A33 Ini 256 Yang paling murah Sementara di stok Bang Ape 2.500.000 Ada Macbook juga Bang Ape Macbook Air Itu aja Terima kasih Whatsappnya disini Jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh